yang mana bun kosong waduh sampai tepak tidak kaya semangat kasihan capek guys oke guys welcome back to my channel di channelnya sari gelene kali ini apa mau pulang banggu daerah itiran nah sekarang kita karena ini mukanya tidak cukup jadi kita menggunakan jasa yang kre nah si bapak ini akan membantu kita untuk pulang karena ini perjalanan dari kampung ini ke jalan raya itu kurang lebih sekitar 2 kilo lebih lebih ya hampir 5 kiloan jalannya nanti kita saksikan aja di perjalanannya apa saya bisa mendokumentasikannya apa tidak ya oke guys nah ini ada ya pincu neng ayu neng ayu neng juga ada neng tuh timo budak pramuka guys tak budak letik ya arek bawa motor guys kita saksikan tapi bana kempes ya kok nama subrek subrek kok nama guys ya apa er nih nih kamu siap mau bawa motor apa bawa motor apa di bonceng di bonceng oke siap eh pan siap eh pan eh pan eh jajuli ngomong aja jajuli alay enggak well 50 50 lihat guys wajah tegang ya nih wajah tegang ini guys oh ini tegang gimanya seserian aduh bang indra siap bang indra siap siap untuk nakul nakul mari jalan ato wawu iya yang mana bun kosong aduh sampai tepat kerante guys karena jalannya lumayan ekstrim jadi pakai motor ini guys ya wah uh iya tuh motor setangnya jadi atas nah jadi kita persiapan hei kamu jangan melabun nanti kamu pisar lagi ya nah diilik-ilik ayo gak asa wow weta banget ngemaneh nama seorang kan masih kene corona besli tinggal corona ayo 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 kita pulang ayo ayo kita pulang ayo coba ini sendal siapa ya katanya dia sendalnya hilang pegat sekarang pakai sendal mesti aduh aduh sendal siapa itu 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 punya 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 siapa indra yakin apa punya warga sini halis hasil maling kita lagi packing dulu guys persiapan Allah Masya Allah ini gadis desa guys tapi yang ini janda berambut pirang mana yang 50 aku tawar capek ya enggak boleh enggak jangan kadut-kadut biasa aja mukanya besti aku sudah jelek muka balem gitu ayo ayo bayangin semalam aku itu berkumur di air itu karena malam itu kelihatannya bening itu air jering ditelan seetik aduh pas kelihatan siang guys airnya hijau oke guys nah ini ya perjalanan yang dari hajatan ini seperti ini kita melewati padang pasir yang ditumbuhi dengan kilalang tidak ada rumah karena saya ini lagi mau menjemput lagi tadi kita tidak bisa video ya karena ke situ jalannya rusak ya jadi kita milih ke sini guys ya nih jalannya tanah ini jalannya tanah oke guys oke guys jadi kita tidak bisa pakai video ya karena perjalanannya cukup ekstrim ya bergelombang lihat tuh ya jadi kita off aja dulu ya videonya tuh lihat kesana tuh motor juga sampai segininya tuh aku saya juga tuh motor oke guys ya jadi sekarang gitu kita apa ini bawa dua anak bonyet ini susah mencari uang di depan itu cewek bawa motor guys namanya itu yang unik guys masih jomblo ya jadi kita paksakan karena kita kacian guys ya kacian dia nyeker guys karena yang dimana senangnya murah guys adik guys kita guys set lah guys ada satu guys rasa guys ini jalannya guys kamu depan so kira semangat kasihan cewek guys sampai jalan lalu ini pak lalu pak lalu aduh 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 bapak ngaku oke guys jadi suara apapun kita akan kedengaran guys akan kedengaran ya karena mengingat kondisi jalan yang seperti ini lihat ini bapak bupati bapak gubernur bapak kepala desa desa sumerjaya ini kalau diperbaiki pajarannya pak coba lihat usai bagai bagai kondisi jalan bagai rata bagai bagai kondisi jalan jalan bagai barang Nah, ini kita harus ngecebur, guys, ya. Karena hese kan di nyaman, guys. Nah, ya semangat. Sihat, guys. Sepatu aku, guys. Lurus. Kita jangan ke bawah. Harus ke atas. Sep. Nuh, kan kalau ke bawahnya jadi gigi daerah, guys. Sakar ikan. Gas. Gas. Kita tunggu dulu, guys. Karena sangat ngagokam sekali. Jalannya nyolobak. Nah, kita mau tengah-tengah. Kita mulut mobilnya, apanya. Nah, beginilah, guys. Kisah kita mencari uang sampai kejolok-jolok. Jadi, bagaimanapun perjalanannya akan kita tempuh. Yang penting masih sehat. Oke, guys. Jadi, yang diberi kerikmatan sehat harus tetap lebih bersyukur lagi. Timbang kita punya pekerjaan di tempat yang enak tapi sakit. Sama saja. Kita bisa bekerja. Oke, guys. Ada tempat yang enak tapi sakit? Misalnya di kantor. Ya. Hidup manis. Tapi kalau sakit kan nggak bisa kerja. Sama-sama aja. Tapi kita di sini dibuat enjoy aja, guys. Suka lungur banget, ya. Selamat, ya. Bersambung. Cehap. Jalanya becek terus. Nah, untuk pagi-pagi lagi. Set berang kami, guys. Belum, belum sampai, kita baru setengahnya Buntan Pak, Buntan Buntan, Buntan Buntan, Buntan Buntan, Buntan Buntan, Buntan Jadi dia ketika ingin ke jalan raya itu yang tidak punya motor, dia jalan kaki saja Ya lumayan kalau jalan kaki ini hampir 3 jam, 2 jam ke jalan raya Ini kebun karet guys Ya kita sudah berantik Nah itu teman ada di lokasi Ada malam ini? Iya Aduh Suara teraneh muncul Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi jalannya gitu guys tuh sampai nyolobak seperti itu guys Ya Tuh Lihat Gas Bisa nggak dia? Bisa ya? Bisa sekarang Walk 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 Kalau tidak Oh Jadi kita edang guys Awas Awas Aduh ternyata dia keras kepala guys Daripadaelingir menyingkiri ke tabrak Teh Sampai ke tempat istirahat ya Alhamdulillah A zurück Miniflog Selasai, bye